Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Pekan ini rame dengan isu resupple kabinet. Tapi saya tidak akan berbicara soal resupple kabinet. Baru saja saya membaca sebuah buku, Korupsi Mengkorupsi Indonesia. Ini buku yang menarik perpustakaan soal korupsi. Dan korupsi tentunya masih menjadi sesuatu yang amat berbahaya bagi bangsa ini. Semua tahu bahwa Mahkamah Agung baru saja membebaskan terdakwa pemberi gratifikasi samintan. Dia dibebaskan oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung. Meskipun sebetulnya Majelis Kasasi itu yang diketuai oleh Soeharto, Ansori, dan Suhadi hanya menguatkan pengadilan korupsi tingkat pertama. Putusan Kasasi MA hanyalah memperkuat putusan sebelumnya 30 Agustus 2021 yang diketuai Panji, Surono, Teguh Santoso, dan Soekartono. Menariknya Majelis Hakim tingkat pertama justru mengkonstruksikan bahwa samintan, Kresirits, pemegang dan pemilik batu bara itu menjadi korban pemerasan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Eni Maulani Saragih. Padahal jaksa KPK dalam tuntutannya menuntut samintan memberi gratifikasi sebesar 5 miliar dan kemudian dituntut 3 tahun penjara karena dia memberikan gratifikasi kepada Eni melalui tata maharaya selaku tenaga ahli Eni di DPR. Harapannya uang gratifikasi atau uang swap itu dimaksudkan agar Eni mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Kementerian ESDM untuk memperlancar pertambangan batu bara. Namun sayangnya tuntutan jaksa itu ditolak oleh hakim, jaksa KPK kemudian mengajukan kasasi dan kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Penolakan kasasi oleh MA itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Jika mengutip pada resume persidangan disebutkan bahwa samintan disebutkan pada Mei hingga Juni 2018 itu Eni menerima uang dari Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Neni Afrani dan Indri Savatri Purnamasari. Uang itu diterima oleh tata selaku tenaga ahli. Dari fakta yang terungkap, samintan dan Eni sama-sama menyatakan tidak ada kesepakatan soal 4 miliar itu uang apa. Dan juga Neni dan Savatri dan tata juga tidak memberikan keterangan yang jelas uang 4 miliar ini uang untuk apa dan uang untuk siapa. Dalam resume persidangan disebutkan Eni Maulani mengirim ucapan terima kasih melalui WA kepada terdakwa samintan atas jumlah uang 4 miliar. Namun persan tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa samintan. Disinilah menariknya karena memang percakapan WA itu tidak ditanggapi oleh terdakwa samintan kemudian majelis berkesimpulan bahwa tidak ada bukti bahwa samintan kemudian memberikan suap kepada Eni. Di persidangan tidak terungkap sebetulnya uang itu seperti apa. Nah inilah yang menjadi permasalahan adalah buktinya ada, uangnya ada, tetapi tidak jelas uang itu diperintahkan, diberikan oleh, diberikan kepada Eni oleh samintan. Akibat dari putusan itu kemudian samintan yang ditangkap polisi sebagai buruan kemudian dilepaskan dari tahanannya karena ketidakjelasan status uang itu. Disini ada sejumlah masalah sebetulnya yang berkaitan dengan ketidakadilan baru. Bagaimana mungkin penerima gratifikasi Eni Maulani Saragih kemudian telah ditahan dan dihukum oleh pengadilan sementara orang yang memberikan gratifikasi atau orang yang dituduh memberikan gratifikasi justru bebas. Ini adalah ketidakadilan yang terjadi dan ini bisa berdampak kepada kasus-kasus yang lain. Yang kedua ini bisa saja menandakan kegagalan jaksa KPK untuk membuktikan dakwahannya, membuktikan tuntutannya. Karena memang alat buktinya memang minimal sehingga itu dengan mudah dipatahkan oleh hakim. Yang ketiga yang patut dipertanyakan adalah komitmen dari majelis hakim mengapa tidak mengejar lebih jauh untuk mendapatkan sebuah keyakinan uang apa yang 4 miliar itu kaitannya dengan samintan. Apakah hanya karena percakapan WA yang tidak berjawab kemudian itu menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh KPK sekarang ini adalah mengajukan peninjauan kembali atas bebasnya samintan. Pertanyaannya kemudian apakah publik kaget? Mungkin tidak kaget karena memang putusan bebas samintan ini hanya mengkonfirmasi sejumlah lembaga survei yang mengatakan bahwa memang tren pemberantasan korupsi ini sedang turun. Artinya gelombang balik atau koruptor fight back itu kemudian sedang terjadi. Ya KPK yang dulu menjadi lembaga yang sangat disegani pada era reformasi sekarang berkelindan dengan masalahnya sendiri. Masalah komisionernya sendiri yang terkena dalam kasus dugaan pelanggaran etika. Dan berdasarkan survei dari carta politika tingkat kepercayaan publik kepada KPK paling rendah dibandingkan penegaan hukum lain apakah itu kepolisian dan kejaksaan. Pada level aktor, bangsa ini kehilangan aktor besar hakim killer Artijo Al-Kostar yang memang dimusuhi oleh koruptor tapi dicintai oleh bangsa ini. Karena komitmennya yang jelas untuk memberantas korupsi karena bagi Artijo korupsi itu memperlebar, memperdalam kesenjangan sosial dan memperjauh ketidakadilan sosial yang terjadi di republik ini. Meskipun korupsi, komitmen memberantas korupsi itu kian memudar dan kian melemah elit pun tidak lagi punya keinginan kuat untuk memberantas korupsi dan dibuktikan dengan diacak-acaknya KPK, bangsa ini tentunya tidak boleh menyerah. Masyarakat sipil harus tetap bangkit untuk mengawasi agar Indonesia bisa terbebas atau meminimalisir dari virus korupsi yang merupakan komorbit dari bangsa ini. Langkah-langkah hukum formal bisa tetap diperjuangkan tapi langkah-langkah hukum sosial, pengucilan secara sosial terhadap terdakwa-terdakwa yang memang merusak bangsa ini dengan kasus korupsi harus kemudian dipikirkan. Termasuk juga dunia pendidikan. Saya pernah membaca sebuah universitas kemudian berkomitmen akan mencabut ijazah dari lulus saya yang terbukti korupsi. Langkah-langkah kecil itu diharapkan memenimbulkan asa baru agar korupsi, agar perang melawan korupsi tetap bisa hidup dan dihidupkan di bangsa ini. Demikian opini Budiman kali ini, sampai jumpa pada opini Budiman berikutnya.